Pemirsa akan kafir libahuri dinonaktifkan dari jabatannya kami masih akan membahasnya dengan mantan pimpinan KPK Saud Situ Morang dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Saya akan kembali ke Bang Saud Bang Saud tadi sudah mendengar beberapa pernyataan dan juga pemerintahan mengenai dewas KPK Yang masih perlu waktu untuk mendalami Maksudnya ini waktu yang bagaimana ya Bang Saud Karena sudah jelas di kepolisian kan sudah terbukti menjadi tersangka Apa yang dibutuhkan oleh dewas KPK untuk menyedangkan etik Saya akan menunjukkan beberapa kasus yang sebelumnya Dari beberapa kasus sebelumnya kan sudah terbukti Mereka tuh entah konflik kopi tersepah apapun namanya Tidak bisa menjambarkan alat sensor, alat filter yang mereka buat sendiri Bahkan hari ini oke lah kalau disebutnya perlu cross-check, double-check, triple-check, dan seterusnya Sehingga kemudian cross-check-cross-check itu memastikan mereka Tetapi kalau misalnya kita di kian awal sudah mengatakan Melihat foto itu saja Kalau foto yang kemarin itu Mereka sudah bisa mengambil penindakan kok Gak boleh ketemu dengan alasan apapun dilarang Itu aja sudah cukup, gak usah nunggu banyak-banyak gitu Jadi saya kembali lagi Saya pikir ini persoal apa ya Niat yang mungkin sangat dipengaruhi oleh keraguan-keraguan mereka Tentang kekuatan-kekuatan besar di belakang yang bersangkutan Apapun politik atau apapun bentuknya Sementara dewas ini saya lihat sangat terlalu low profile dalam penindakan Padahal kita tahu bahwa semuanya kekuatan buktinya kan sudah cukup Jadi sekarang lagi Sama dengan pertanyaan saya Waktu pertama kali menjadi prinsip pengaduan kasus ESDM itu kan Saya mengatakan pada salah satu dewas Saya kan diperiksa juga Please Pak tolonglah kali ini Bapak tegaslah Saya mau disebutkan Kita selama ini tegas kok Pak Saud Nah nanti ini saya ngomong lagi pertama Nanti ngomongnya begitu lagi setengah-setengah Baik, jadi apakah sebenarnya dewas ini di bawah pimpinan KPK? Yang enggak strukturnya enggak seperti itu Makanya kalau kita bicara struktur Malah lebih rawan struktur di zaman sebelumnya Di undang-undang sebelumnya kan Pengawas internal itu di bawah pimpinan KPK Deputi Deputi itu malah yang mereksa nanti itu Ya Kayak seperti Yudi ini kan Yudi ini berpotensi mereksa saya sebagai pimpinan dulu Sekarang kan jadi lain Baga strukturnya terpisah Tapi dia enggak bisa apa-apa Baik Mas Yudi tanggapannya jadi kan tidak ada target ya Kapan Firly Bahuri ini akan disidang etik Kalau tadi kita mendengar pernyataan-pernyataan dari dewas KPK Nah seharusnya kan dewas KPK juga harus tegas Jangan sampai pelaksanaan sidang etik Firly ini memakan waktu lama Bagaimana menurut Mas Yudi? Ya selama ini kan dewas Ya Menebar angin ya Nah sekarang Dengan putusan-putusan yang ringan gitu ya Sekarang ya mereka menuai badai gitu kan Ketika ketidakpercayaan kepada dewas itu semakin meruncing gitu ya Dan saya melihat hal ini Ya terjadi karena memang Bagaimana dewas ketika menyampaikan kepada publik Ya terkait dengan pimpinan KPK terutama Ya itu Ketika disampaikan kepada publik Tidak ada pelanggaran etik lah Kemudian tidak punya kekuatan memaksa lah dan sebagainya Kita lihat dari kasus terakhir Mbak Bagaimana Johanis Tanak Ya kan Salah satu pimpinan KPK Berkomunikasi dengan Pihak yang diduga terlibat Dalam suatu perkara di SDM ya Itu sebenarnya sudah cukup gitu ya Tapi kemudian Dengan alasan bahwa itu sudah dihapus Handphone-nya tidak mau diberikan Artinya kan sebenarnya itu sudah lebih berat Karena tidak kooperatif ya Akhirnya ternyata kan tidak bersalah Padahal sudah diseret ke sidang etik Artinya sidang etik itu Sudah tidak bisa dikatakan tidak akan bersalah ya Justru malah sidang etik itu Malah menjadi cuci Gitu kan ketika dikatakan Ternyata tidak bersalah Jadi mendapatkan rehabilitasi gitu Jadi menurut saya Ya bahwa dewas harus membuktikan Omongan mereka Apakah mereka akan menghukum Firly Walaupun sekarang Yang bersangkutan itu sudah menjadi tersangka Jadi saya pikir ketika sudah menjadi tersangka Dan tentu secara normatif akan non-aktif gitu ya Dewas tidak ada yang perlu lagi ditakutkan Mungkin sebelumnya takut gitu kan Kita bisa melihat bagaimana Pak Firly Apa yang ditakutkan Mas Yudi Apa yang ditakutkan sebenarnya Nah itu yang saya tidak tahu gitu kan Apa sih Kalau kita melihat Sebenarnya para bapak-bapak dan ibu dewas ini Adalah orang yang harusnya sudah selesai dengan dirinya Ya kan Harusnya adalah orang-orang begawan Begawan yang sudah lebih banyak makan asam gam Kehidupan dibandingkan saya dengan pengalaman Tapi kok seperti itu Malah saya melihat Malah kita-kita yang muda ini justru lebih bersih gitu Nah sekarang ya kita lihat Ya saya pikir kita tidak bisa membebankan kepada dewas juga Karena memang dewas pun kemampuan paling hebatnya Ketikapun menghukum berat Misalnya ketika Pak Firly nanti dihukum berat Itu hanya disuruh mundur Kalau nggak mau mundur ya Ya gimana nggak akan bisa juga eksekusinya Disuruh mundur Bukan langsung dimundur Bukan langsung mundur begitu Bukan langsung dinonaktifkan Mas Yudi Nggak diminta untuk mengundurkan Nggak bisa Dewas itu nggak bisa Saya sepakat dengan Pak Saud Sebenarnya yang mainkan rule of the game-nya Ini adalah dewas sendiri Tapi dewas Membuat peraturan dewas Mereka Nah tidak Untuk pegawai KPM bisa dipecat Tapi dihukum pimpinan Paling maksimal ketika berat Ya kan Diminta mengundurkan diri Ini apa gitu kan Orang mereka yang Apa namanya Membuat rule of the game-nya Jadi saya pikir mbak Karena ini sudah Tersangka gitu ya Tentu Kita sudah tidak lagi bermain Di ranah Etik ya Apa namanya Patut atau tidak patut Biar lah Kalau dewas mau main Biarkan saja mereka bermain ya Kita nggak usah Ikut dalam permainan mereka Gitu kan Daripada nanti kita kecewa Ingat Seperti disampaikan oleh Pak Saud Bagaimana SDM Gitu kan Dugaan pembocoran gitu Atau pemulangan Pak Endar Ya dari direktur penyelidikan Itu ternyata tidak ada Apa namanya Tidak temukan bukti Sehingga tidak ada Pelanggaran etik Jadi saya pikir Memang Kepercayaan kita kepada dewas Sangat-sangat luar biasa rendah Seperti itu mbak Baik Terkait juga dengan Temuan 7M itu tadi ya Laporan falas itu tadi Nah mungkin saya ingin ke Bang Saud sekarang Bang Saud Bagaimana verifikasi Mengenai LHKPN Seorang pimpinan KPK Begitu Apakah memang Kalau ada temuan-temuan Uang fantastis Dengan nilai fantastis Seperti itu tadi itu Hal yang wajar Atau tidak Diverifikasi lebih lanjut Bang Saud Itu makanya Waktu saya Periode sebelumnya itu Saya sering sedikit Get mad ya Get mad itu Ada Ini lah Sensi Kalau ngeliat Ada laporan Tidak hanya Ada Laporan dari Kalau lagi ini Pimpinan KPK Laporan dari Kementerian lah gitu Saya selalu katakan Kalau ada angka-angka yang mencurigakan Kamu kejar Karena kamu Deputi pencegahan Tapi berpikirnya Penindakan Jadi ada angka yang ini Tiba-tiba Gajinya segian Kau bisa manis Mobil satu Hanya uang itu Dari mana Jadi maksud saya Ini kita Berbicara keluar Kayak begitu Bagaimana Terbalik 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 Bekerja Nantikan ini Mereka Perdewas 0102 Peraturan Dewan Pengawas 0103 Itu Ada tiga Kategori Di situ Kalau peranggarannya Levelnya itu Merugikan tingkat Direktorat Ringan Kalau tingkat Dekuti Atau KPK Baru Sedang Kalau tingkat Negara Baru Disebutnya Diberi sanksi Berat Jadi ini Kita katakan Levelnya Sudah Negara Tapi kembali Lagi Disitunya Diputusan Seperti Dibilang Tadi Hanya Diminta Mengundurkan Diri Bukan Memberhentikan Jadi Peraturan Sendiri Dia juga Sudah Sangat Permisit Peraturan Peraturan Yang tidak Benar Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extens Sekarang